Hai beli pedang Yesus ini orang-orang susu jangan jual aku sekarang gini ya biar unirifah bisa dijawab jangan jauh yang nengar ya bentar ini yang enak-enak bahas dengan gambar bawahnya ngomong tuh siapa sih pengennya ini temen Kristen juga ya Oh nah ya orang Chris kona orang krisen juga senya Naya ini jauh yang terpikir-pikir anda percumaan itu berita bacakan ya ditangkut kobebel anda udah ada uang coba-coba Naya silahkan ya oke selamat malam saya cuman menjawab menjawab apa yang diputarakan oleh unirifah ya ini sahabatku yang cantik ya gini Oke jadi kenapa yang ngomong tadi siapa sih sebelum Bang Naya saya Oh bodoh Oh bantuan binggu itu sekarang kamu kamu buka strokor kodenya kamu tahu nggak bila-bila jangan ini kamu tahu nggak pada saya nyebutin namanya tuh orang beko-orang orang beko kamu tahu enggak strokor kodenya tahu enggak kamu eh Naya kamu tahu enggak orang nama saya namanya doang marah Aduh parah nih orang nih disebut namanya marah kamu tadi bilang apa aku beko ram ya kamu kan mau beko tulisan namanya orang beko kan artinya gimana sih ah oh kamu tuh kamu aku tahu enggak artis trokor kodenya 307 buka eh kemudian banyak canggota seru enak sama bro kuni ama karifa enak kita ngobrol ayo Bang Naya lanjut namanya oke oke saya akan ngomong-ngomong umat terjemahin buka 307 bawang sabar-bawang udah buka namun ya terjemahin disebut umat gereja itu ayah mas on ngaku pinter ayah masukin ayam udah dimasukin lumayan hahaha kamu jangan 307 apa artinya disitu nama aja kamu pakai kayak gitu gimana mau jadi udah buka eh umat terjemahin buka 3027 apa artinya kamu kalau enggak tahu kamu nanti telingamu buka paknya lebar-lebar sama air panas dikasih supaya kamu tahu ayah manuk-manuk pasunya panu-manuk pasu yono ah ribu 3027 buka setelongkor kodenya buka ya-ya ya masukin cuman Pak Wong saya mau ngomong dong sebentar Pak Wong boleh dong ya Pak Wong saya mau maaf ya saya menjauh ayah Mbak Naya minta maaf sama kilah ya maaf ya maaf ya maaf lah nggak apa-apa tapi jangan gitu kamu eh Naya kamu nggak tahu salah apa apa salah dan dosa commandang Naya yang ngomong Bukan jangan Broiso aja yang ditupung itu dilakukan coba 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 jadi begini under ifa memang bener waktu soal memilih murid betul tetapi memilih untuk melakukan dosa salah karena begini Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan dia Ya sudah tahu bahwa Judas nanti akan berhianat karena di kekristenan free will kebebasan melakukan Tuhan memberikan sebuah jalan percaya kepadaku, engkau tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal kamu tidak percaya kepadaku, silahkan binasalah tempatmu jadi kekristenan sekali lagi free will, kebebasan kenapa bisa tahu, ya jelas Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu jadi Tuhan sudah tahu nanti Judas akan berhianat lalu Tuhan memberitakan kepada dalam kitabnya sebuah nubuatan, benar nubuatan gak salah jadi kalau ada kalimat yang melamar itu memang salah, nubuatan itu benar, nubuatan itu Tuhan sudah tahu, nubuatan artinya adalah Udi Riva, tahu nanti apa yang terjadi gitu, jadi Tuhan tahu bahwa Judas akan melakukan pengkhianatan Judas berdosa bukan Tuhan memilih bukan Tuhan memilih Judas untuk melakukan dosa tidak beda dengan dengan Nabi Hidir yang mencekek dan mematakan leher itu karena takdir saya tahu tapi itu bukan takdir kalau ini bukan ditakdirkan Judas untuk melakukan dosa bukan ditakdirkan Judas untuk menjadi tumbal tidak sama sekali karena manusia tidak adakan dijadikan tumbal walaupun walaupun kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa walaupun Tuhan itu absolut bisa melakukan apa-apa terhadap ciptaannya tetapi Tuhan tidak mau melakukan itu jelas saya jawab ya oke saya sudah tangkap poinnya baik Anda mengakui ya bahwa Tuhan itu sudah menetapkan karena pengetahuan Tuhan ya artinya Anda sepakat bahwa memang itu membuatkan memilih 12 pulih oke ya jadi begini ya narasi saya coba saya ulangi nanti saya akan tambahkan dengan konsekuensi lagi pertama Tuhan menubuatkan dalam Masmur pasal 41 bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan roti telah mengangkat tumit terhadap aku disini disini dikatakan bahwa yang akan berkhianat ini adalah sahabat karib Tuhan sahabat karib Tuhan lalu ternyata yang memilih sahabat ini siapa memilih murid siapa Tuhan itu sendiri ya kecuali nih sahabatnya yang datang nyosor-nyosor saya pengen dong jadi teman lu Yesus gitu enggak tapi dalam Yohanes pasal 6 ayat 70 jawab Yesus kepada mereka bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini namun seorang diantaramu adalah iblis nah Judas ini dikatakan Tuhan sudah tahu kalau dia akan jahat oke kita sepakat akan hal itu kan nah tapi disini memang Yesus yang telah memilih bahwa Judas akan menjadi murid dia karena memang harus dipenuhi nas itu di dalam mana nas itu terpenuhi karena Yohanes pasal 6 ayat 70 jawab Yesus kepada mereka bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 namun seorang diantaramu adalah iblis maka Masmur pasal 41 tadi terkorelasi terkorelasi dengan ayat Yohanes bentar ya saya ambil ayatnya dulu saya bacakan bentar Masmur pasal 41 ayat ayat 9 tadi kalau gak salah nah maka saya akan merujuk kepada kitab Yohanes pasal 13 ayat 18 nah kita lari ke aduh salah bentar mana tadi kita lari ke Yohanes pasal 18 ayat 13 Yohanes kita bacakan ayatnya disitu ya saya pelan-pelan nih Yohanes pasal 18 ayat 13 maka loh salah saya ayatnya Masmur pasal 41 sabar dong kita relax aja diskusinya saya santai dong saya dari tadi santai dengan di bawah jangan lupa tap-tap layar 41 ayat ya Masmur 41 oke ayat 9 dan 10 nah kemudian ayat ini digenapi digenapi di dalam Yohanes pasal 13 ayat 18 apa kata Yesus bukankah tentang kamu semua aku berkata nah aku tahu siapa yang telah kupilih tetapi haruslah genap nas itu harus genap apa panas itu orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku jadi mau tidak mau memang Yudas itu menjadi orang pilihan untuk menjadi pengkhianat karena Yesus yang memilih nah kemudian menjadi sangat rancu ketika di dalam Galatia dikatakan bahwa Paulus mengaku dipilih oleh Yesus sejak dalam kandungan tapi walaupun Yesus tahu bahwa dia akan menjadi rasul kemudian Yesus pertaubatkan tapi dia dibiarkan membunuh Stefanus dengar ya dengar ya ini berbeda dengan Judas ya Judas telah ditentukan akan menjadi orang yang akan menjual Yesus karena memang Yesus yang memilih Judas karena memang Tuhan sendiri yang memilih siapa yang akan mengkhianati dia namun bedanya dengan Paulus adalah ketika Paulus itu dipilih sejak dalam kandungan menjadi rasul lalu dia berubah menjadi penjahat farisi ahli Taurat yang menyesah jemaat Yesus dan membunuh Stefanus dia berbeda nasibnya dengan Judas nasibnya berbeda kenapa kalau Judas yang telah menjadi menjual Yesus dengan menjual Yesus dia menjadikan orang Kristen selamat dari dosa-dosanya dia tidak dipertaubatkan oleh Yesus sementara Yesus mampu lakukan itu tapi itu diberikan hanya kepada Paulus kenapa Paulus sudah dipilih sejak dalam kandungan walaupun dia akan menjadi musuh Yesus dan menyesah murid Yesus membunuh Stefanus mudah saja bagi Yesus mempertaubatkan dia ketika dia hendak ke Damsik hanya dengan mendatangi Paulus lalu dia berubah menjadi murid Yesus dan mertaubat nah ini tidak diterima karunia ini oleh Judas padahal Yesus datang untuk menyelamatkan penjahat sayangnya penjahat yang penjahat yang berjasa besar penjahat yang berjasa untuk penyaripan Yesus tidak mampu ditaubatkan oleh Yesus sudah itu yang menjadi perbedaan antara Paulus dengan Judas terima kasih kepada Judas yang menjadi asbab Kristen ditemus oleh Yesus sayang Judas tak mampu diselamatkan Yesus begitu jadi jadi begini Oniriva kan Tuhan sekali lagi tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan memberi kebebasan misalnya saja kita balik membuktian terbalik Judas tidak mau melakukan itu tidak merianat tidak menjual ya dia tidak terjadi dengan dia tetapi karena atas keinginan sendiri atas dosa-dosanya dia berianat begitu juga dengan Paulus Paulus memang di dalam prosesnya membunuh di dalam perjalanan hidup manusia ketika dia mau mendekat sama Tuhan prosesnya banyak macam-macam bukan Paulus saja yang membunuh orang Kristen banyak nabi-nabi lain orang-orang lain dari zaman dahulu dan sampai saat ini tetapi Tuhan tahu hatinya Tuhan tahu apa yang dia inginkan apa yang dicita-citakan Tuhan tahu Tuhan tidak hanya melihat depannya Paulus tapi Tuhan tahu hatinya bahwa hatinya ingin sekali menyembah menyebarkan berita hijau Tuhan tahu jadi sekali lagi Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dia tahu ke depan sana dia tahu Judas akan berdua dosa berhianat dan dia tahu Paulus akan kembali kembar Tuhan dan beritakan inci dan menjadi nabi besar Tuhan hanya tahu ayat Tuhan tidak memaksakan sekarang seperti ini sekarang kunirifaya kalau Tuhan mau ya tulis saja nih di dalam di langit bilang sebuah kalimat Allahu Akbar Tuhan adalah Allah Muhammad teramat adalah utusan Allah ditertulis di langit selama seminggu dah ada cahaya terang itu di langit saya rasa semua orang akan menyembah Allah begitu melihat astagfirullah alazim alai Allah Tuhan tidak ada kaitannya dengan kaitannya dengan diskusi kita kalau Tuhan ingin memaksakan keendak saja mampu orang ini saya mau kasih justru itu terjadi loh justru itu terjadi di kitab anda kesimpulan saya kesimpulannya adalah Tuhan memberi kebebasan tetapi Judas memilih yang salah Paulus diberi kebebasan Paulus memilih jalan yang benar nanti saya kasih waktu saya ke Ustaz Wafi tapi saya sedikit dulu saya kasih Wafi waktu saya tapi saya sedikit dulu begini Bang Anda bilang Tuhan Anda maha mengetahui tidak terbatas ruang dan waktu sebenarnya sudah salah karena justru Tuhan Anda yang transcendent itu menjadikan dirinya terbatas ruang dan waktu menjadi manusia itu yang kedua artinya realitas tidak terpenuhi dengan pernyataan karena sabar sabar karena Anda bicara tentang Tuhan kita bicara tentang Tuhan dimana ketika Anda mengatakan Tuhan itu tidak terbatas justru Tuhan Anda yang membatasi dirinya kemudian menjadi manusia dan menjadi imanen nah kemudian kalau memang Tuhan Anda mengetahui bahwa manusia pada dasarnya akan jahat semua kenapa dia menyesal dalam kitab kejadian pasal ke-6 ayat 6 kalau memang dia tahu manusia akan berbuat jahat karena dia yang berikan free will lalu dia larang makan buah pengetahuan dan manusia melanggar itu harusnya dia tidak menyesal harusnya dia tidak membunuhi semua orang pada zaman Noah kenapa karena dia tahu bahwa manusia memang tidak ada yang akan baik semua manusia akan berdosa lah dia tahu bahwa manusia tidak akan pernah berbuat baik karena memang sudah dikenai dosa kenapa dia murka pada zaman Noah lalu menyelamatkan Noah sendiri harusnya dibiarkan saja lah orang dia tahu kok kalau dia memang pengetahuannya tidak melampaui ruang dan waktu nah ini blunder nah kemudian kalau kita lihat bagaimana Yudha saya sudah katakan nanti saya jelaskan saya disini fokus kepada dimana Tuhan menetapkan bahwa akan ada satu manusia yang akan menggianati Yesus dia mau bernama Yudhas mau bernama Bambang tetap ada satu manusia yang Tuhan sudah ketahui sebelum manusia itu memilih jalan hidupnya ingat manusia ini belum lahir tapi Tuhan sudah menetapkan bahwa akan ada orang yang menggianati Yesus karena itu adalah sebuah nubuatan kalau Anda katakan Tuhan menetapkan dengan pengetahuannya harusnya Tuhan tahu bahwa Yudhas akan menjadi orang yang sangat berdosa tapi lihat ketika Paulus yang dipilih sejak dalam kandungan kemudian dia menjadi berdosa Tuhan Tuhan taubatkan dia ingat ya disitu pertaubatan Paulus karena dia bertemu Tuhan loh Saulus Saulus siapakah engkau Tuhan akulah Tuhan yang sesah itu terjadi itu terjadi ketika bentar tapi sayangnya aduh ketika Paulus aduh ketika Paulus mampu dipertaubatkan oleh Tuhan sayangnya Tuhan tidak mampu mempertaubatkan Yudhas itu poin saya ya teman-teman dan silahkan Ustaz Wafi ambil waktu saya sedikit ya bentar ya Bang Laya ganti gantian aja silahkan Ustaz ya oke gak apa-apa lanjut aja ya begini cukup seru sih ketika dikatakan Tuhan tahu sebelum sesuatu itu terjadi begini Pak Naya kalau kita baca ya kan kata Bapak Naya kan Tuhan itu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu nah oke tapi Yesus itu terbatasi ruang dan waktu Pak ya dan kalau Bapak masih bertahan dengan ucapan itu bahwa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu sebenarnya Bapak menabrak konsep kitab suci Bapak sendiri mengapa karena di dalam Filipi 2 ayat ke 7 sampai ke 8 disana kan sudah jelas dikatakan bahwa melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia nah mengosongkan dirinya penyai ini kan Allah Bapak Yehova nah mengosongkan dirinya lalu mengambil rupa seorang hamba jadi seorang hamba akhirnya dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaannya sebagai manusia nah nih awalnya Tuhan yang transgenden ya transgenden itu yang tanpa ruang dan waktu lalu dia mengosongkan dirinya kemudian dia menjadi hamba setelah dia dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya ini jadi yang merendahkan dirinya ya Tuhan itu sendiri bukan orang-orang Kristen atau kita ya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib sodara nah ketika dia sudah merendahkan dirinya sekarang saya tanya kepada Bapak Naya jawabannya simple aja karena ada terusan dari penjelasan saya Yesus tahu gak kalau dia akan dijual oleh Judas itu pertanyaannya Pak tahu oke Yesus tahu kalau Yesus tahu lalu ternyata terjadi penjualan Yesus 30 dirham ya atau 30 dinar atau 30 apalah itu ya di dalam Alkitab Bapak itu dijual sekarang saya tanya yang merencanakan hal itu Yesus atau bukan 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 lalu siapa yang telah merencanakan sesuatu yang belum terjadi sehingga hal itu terjadi Pak dalam hal apa kalau dalam menjual berhianat ya Judas enggak umum umum segala sesuatu yang belum terjadi siapa yang merencanakan itu sehingga itu bisa terjadi kalau pandangan Bapak Ustadz yang baik hati dan bijaksana seperti itu susah dijawabnya karena apa karena umum kan macam-macam sekarang sekarang kita harus gini Pak kalau di keyakinan kita Pak ya gini kalau di keyakinan kita Pak semua yang akan terjadi itu sudah ada dalam rancangan makanya nah tunggu dulu jangan dipotong dulu kalau ternyata di dalam ajaran Bapak sesuatu yang akan terjadi itu terjadi dengan dirinya sendiri atau ada yang merencang itu dulu nah makanya ada Tuhan rancangan Tuhan ada yang bukan rancangan Tuhan oh berarti ada sesuatu yang akan terjadi bukan rancangan Tuhan begitu ada contohkan satu Pak gimana tadi Judas berhianat kepada Yesus itu bukan rancangan Tuhan itu rancangan Tuhan dalilnya ada gak Pak kalau Tuhan itu merencanakan sesuatu sedanggian tapi sedanggian yang lain dia tidak merencanakan masmur 41 tadi karena saya bacakan rancangan Tuhan itu Pak Wafi gini Pak Naya saya minta dalil bahwa setiap segala sesuatu itu sebagian dirancang oleh Tuhan sebagiannya tidak dalilnya dimana Pak lah tadi contohnya Judas tadi menjual Yesus itu adalah rancangan dia dia sudah merencanakan itu sudah diciumnya Yesus nanti dikasih tahu kepada parisi itu gimana sih gini loh Pak itu rancangan Judas untuk berhianas bukan rancangan saat itu Pak bukan rancangan saat itu pertanyaan saya begini loh jauh-jauh sebelum Yesus turun ya ya jadi gini pertanyaan saya tuh gini Bapak kan tadi mengatakan bahwa Tuhan itu merencanakan sesuatu sebagian tapi sebagian yang lain tidak nah dalilnya dapat dari mana dalilnya seperti apa maksudnya itu loh dalil itu apa sih maksudnya itu kan sebuah rancangan Tuhan itu kan sudah kita semua kalau Tuhan kalau Tuhan itu merencanakan hanya sebagian berarti Tuhan tidak tahu terhadap sebagian yang lain yang akan terjadi gini Pak Ustadz yang baik hati itu menggiring kan saya juga bilang rancangan Tuhan itu baik nah tapi ada manusia setan itu punya rancangan yang tidak baik terhadap manusia kalau memang itu bukan rancangan Tuhan kejadian Yesus disalib bukan dirancang oleh Tuhan lalu kalau Yesus disalib itu rancangan Tuhan loh gini loh gini saya kasih contoh saya kasih contoh karena Tuhan ingin menebus dosa umat manusia makanya dia mati di kayu salib itu rancangan Tuhan justru iblis iblis itu ingin menggagalkan gitu gini gini Pak Naya gini boleh saya tahu saya tahu apa yang akan terjadi besok ini saya kasih contoh kalau mau berdiskusi gini loh aduh langsung dipotong enggak gini dulu boleh ntar lanjut saya kasih waktu satu jam tapi gini kalau kita berdiskusi Pak Ustadz tolong bukan menggirik atau menjebak mohon maaf ya tapi kita diskusi biar pakai hati ingin membuka diri ingin ingin mendengar jawaban dari versinya umat Kristen dan sekali lagi saya juga tidak juga berharap banget untuk Pak Ustadz percaya kepada Tuhan saya enggak terlalu berharap dalam diskusi ini ya jangan jangan keluar tema dulu kita fokus dulu Pak ketika Bapak tadi mengatakan jangan ada menggiri dan menjebak gitu loh janganlah ya jadi gini Pak Bapak tadi mengatakan bahwa sebagian sesuatu yang terjadi itu bukan rencangan Tuhan nah titik poinnya disana Pak ketika Tuhan hanya merencanakan sebagian lalu yang merencanakan sebagian yang lain ternyata bukan Tuhan ini dapat dari mana karena gini sebelum Tuhan tahu apa yang akan terjadi Tuhan sudah menciptakan sesuatu sesuai penyebabnya masing-masing jadi Tuhan menciptakan manusia akan beranak-anak kan begitu dari manusia ini akan timbulah anak-anak-anak Tuhan menciptakan penjahat dengan sifatnya sehingga nanti dia akan berbuat jahat nah ini lucu ketika Bapak Naya mengatakan sebagian sesuatu yang terjadi direncanakan oleh Tuhan tapi sebagian yang lain tidak lalu siapa yang merencanakan kalau dikatakan Yudas yang merencanakan padahal Yudas baru hidup ketika itu sebelum Yudas hidup dari mana rencangan tersebut kalau bukan dari Tuhan kan gitu Pak selamat datang di kebenaran kasih tau nanti kalau saya jawab katanya motong terus ada yang dardor dardor kayak bener aja sebelum Yudas hidup siapa yang merencanakan bahwa dia akan menjual Yesus bagi saya ini pertanyaan yang sangat mudah tapi tetap saja saya berkata dengan santun ayat jangan ngomong aja pertanyaan saya sebelum Yudas hidup siapa yang merencanakan bahwa Yudas akan menjual Yesus monggo dalilnya begini Pak Ustadz saya sekali lagi bilang bahwa Tuhan itu tidak dibatasi ruang dan waktu jadi dia tahu akan tahu di depan sana Yudas akan berhianat kalau Tuhan merencanakan hal yang baik pertanyaannya itu sebelum Yudas hidup siapa yang merencanakan dia akan menjual Yesus dan dia akan mencium Yesus itu siapa yang merencanakan sebelum Yudas hidup Yudas yang merencanakan loh Yudasnya belum ada pertanyaannya ini sebelum Yudas hidup siapa yang merencanakan nanti suatu saat Yudas akan menjual Yesus siapa yang merencanakan waktu Yudas ingin berhianat tidak ada rencana Tuhan tidak ada rencana Tuhan tidak ada tidak ada makanya saya bilang tadi Pak Ustadz ada rencana Tuhan ada yang bukan rencana Tuhan gitu Pak Ustadz karena Tuhan merencanakan gini loh Pak Ustadz itu dalilnya dimana kalau mau ngomong satu jam tadi kan silahkan menjawab iya tapi Anda gak ngeluarin dalil sama sekali dari tadi gitu loh Pak Ustadz kasih saya tiga menit boleh kalau saya turun aja karena susah kalau begini dalilnya mana bahwa Tuhan merencanakan hanya sebagian itu dalilnya mana lah sekarang saya jawab dulu Pak Ustadz mana dayanya dari awal Tuhan menciptakan Nabi Adam yang kita sama-sama imani Nabi Adam masa Tuhan merencanakan ini Pak Kusnadi bukan iya iya sudah lama gak ini gak datang ke permukaan kemana aja Pak sebelumnya siapa ya bukan yaudah lanjut lanjut oke jadi pada permulaan ciptaan manusia pasti Tuhan atau Allah subhanahu wa ta'ala itu ingin semuanya baik gak mungkin Allah atau Tuhan itu merencanakan yang jahat kepada manusia gak mungkin gak mungkin jadi semua rencana baik jangan mungkin-mungkin aja dalilnya pakai ayat pakai ayat saya bacakan dalilnya ya teman-teman ya Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11 sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu ayat berapa Yeremia 29 ayat 11 Pak oke lanjut baca ayat 11 Bang sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan amin loh gak nyambung pertanyaan saya itu begini itu nyambung nyambung gimana sih Bang gini gini coba dengarkan coba dengarkan pertanyaan tadi kan Abang bilang gini mak mana ada rancangan manusia oh ini ini coba dengarkan dulu ya itu merancangkan yang baik baik saja gak nyambung gak nyambung kok gak nyambung subhanallah gimana caranya wah ilahi allah gini gini saya ulangin saya ulangin saya ulangi pertanyaan jangan diulangi jawabannya jawabannya sudah ada di depan mata saya ini saya sudah baca ayatnya gini loh sebelum Judas hidup kan gini Tuhan di kejadian itu ya di kejadian awal itu Tuhan kan menciptakan langit bumi terang gelap semuanya semuanya diciptakan oleh Tuhan sudah nah kemudian saya tanya sebelum Judas itu hidup di dunia sebelum lahir ya siapa yang merancanakan bahwa dia nanti akan menjual Yesus dengan harga 30 itu 30 dirham itu kalau ternyata jawabannya pakai ini tidak nyambung karena ini tunggu dulu santai 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 ini ayat ini justru berbunyi begini teman-teman sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan nah kalau ini dilarikan kepada Judas berarti Judas ketika menjual Yesus itu rancangan damai sejahtera karena semua rancangan ini semuanya datang dari Tuhan kenapa kok saya katakan dari Tuhan karena Yesus dan Judas sebelum lahir ke dunia Judas sebelum lahir Tuhan kan maha tahu katanya di awal kata Pak Raya kan Tuhan maha tahu apa yang akan terjadi sampai abad keberapa Tuhan itu tahu bagaimana Tuhan bisa tahu kalau itu belum dirancanakan gitu loh paham gak sih ini kan sebuah sebuah statement yang aneh emang Tuhan tidak maha tahu Pak Ustadz loh gini loh mahas 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 sendiri tadi mengatakan kalau Tuhan itu maha tahu nah ketika Tuhan maha tahu apa yang akan terjadi di abad-abad selanjutnya lalu siapa yang merencanakan Yesus ini akan dijual oleh Judas menurut Pak Naya Tuhan maha tahu kan kan kita sudah tahu semua ngapain kalimat itu dibikin sebuah apa kayak bot gitu ya kita tahulah Tuhan maha tahu ngapain gak bisa diulang lagi ya iyalah Tuhan maha tahu karena Tuhan maha tahu pengetahuan Tuhan itu tidak akan muncul dari sesosok Tuhan tanpa sesuatu itu sudah terencana gitu loh saya kalau tahu bahwa besok adalah hari ujian nasional berarti saya saat itu juga tahu bahwa di tanggal tersebut para pemerintah sudah merencanakan akan adanya ujian nasional mustahil saya tahu besok ada ujian tapi ternyata belum tanggal ujian itu mustahil nah ketika Tuhan tahu bahwa di abad selanjutnya akan terjuallah orang yang bernama Yesus oleh Judas maka tidak mungkin itu diketahui oleh Tuhan tanpa kejadian itu sudah direncanakan gitu loh paham gak sih enggak masa sesuatu yang belum direncanakan mau diketahui tahu dari mana Tuhan belum direncanakan Dor sangat paham lah Pak Ustaz ya ampun kami sangat paham makanya gini berarti berarti Yesus dijual oleh Judas itu adalah rencana dari Tuhan bentar bang Naja jangan terlalu panjang durasinya kita gak tahan soalnya kita laki-laki lemah semua kami sini pakai obat kuat iya 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 betul betul jadi gini loh orang raja di kami di kekristenan ini kami itu mempunyai pemahaman bahwa sesungguhnya Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang merancangkan segala sesuatu itu apapun hal-hal itu yang menimpa manusia itu itu semuanya rancangan-rancangan yang mendatangkan damai sejahtera nah beda jawabannya sama Pak Naya berarti ini Pak Naya tadi bilang yang terjadi pada Judas itu bukan dari Tuhan Bang Naja santai saya ikutin dari tadi disini kok nah kalau Tuhan kami itu tidak merancangkan segala sesuatu yang mendatangkan malapetaka tetapi justru mendatangkan damai sejahtera malapetaka siapa yang bikin manusia erosi siapa ya siapa penyebab bentar saya bisa tunjukin data kalau Tuhan yang membuat mematikan dan menghidupkan dan mendatangkan itu Tuhan sebentar saya kasih datanya ya saya bawa data juga unik mungkin disitu clear dulu ya Pak Bang Naja kita clearin dulu disitu posisi posisi kami di Kristen ini berangkat daripada Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 betul setuju itu apa yang mengikutin Ustaz Wafi lanjut coba antum buka ya coba antum buka makanya kalau baca Bible itu dari kejadian sampai Wahyu saudara silakan Bang Nafi ya kalau baca Bible itu dari kejadian dari kejadian sampai Wahyu jangan dipotong-potong gitu loh enggak saya jawab apa yang sama Ustaz Wafi ya gini-gini Bang Ca sama Pak Naya saya sama Ustaz Wafi tolong dulu sabar-sabar dulu sabar-sabar oke kita pakai data silakan Karifah disini gini kalau tadi kalian mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu membawa kedamaian tapi disini kalau kita lihat dalam ulangan pasal 32 lihatlah sekarang bahwa aku akulah dia tidak ada alah kecuali aku akulah yang mematikan dan yang menghidupkan aku telah meremukkan tapi akulah yang menyembuhkan dan sekarang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku satu itu ya satu yang kedua sebentar sebentar Kak Riva ulangan pasal berapa kita pelan-pelan aja kita enak main kayak laku saya tambah 32 saya tambah 39 tambah 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 ini ya kalau nanti diasumsikan bahwa Tuhan itu hanya merancangkan sesuatu yang baik ternyata tidak juga teman-teman kalau kita lihat di dalam satu raja-raja satu raja-raja pelan-pelan ya Bang Raffi jangan kayak gadis micet ya satu raja-raja dua-dua ayat ke dua-dua ayat yang keberapa Bang Raffi satu raja-raja dua-dua dua-dua ayat ke dua-dua ayat dua-dua apa tuh katanya nah di ayat dua-dua satunya hilang jangan jangan baca satu ayat aja ya artinya harus satu perikop biar-biar kita jelaskan dengarkan dulu jangan ngoceh dulu enggak saya cuma mengingat di satu raja-raja dua-dua ayat kedua satunya dikatakan begini kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan ia berkata aku ini membujuknya Tuhan bertanya kepadanya dengan apa jawabnya aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya ia Tuhan berfirman biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula keluarlah dan perluatlah demikian karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh ini ya di ayat dua-tiganya lebih jelas lagi karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabinya nabimu nah sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu jadi malapetaka itu dari Tuhan yang naruh roh dusta kepada nabi itu Tuhan dan nabi iblis itu akan mempersembahkan kesesatan kesesatan kepada orang dan dia akan berhasil karena disetujui oleh Tuhan berarti Tuhan pun juga nyuruh iblis masuk ke dalam mulut-mulut nabi palsu dan dia akan menyesatkan banyak orang dan dia akan berhasil karena telah diizinkan oleh Tuhan jadi kalau mengatakan rencana Tuhan itu baik semua ini ternyata tidak saudara gitu loh saya tambahin 1 Samuel ayat 2 1 Samuel 2 6 sampai 8 kamu denger ini 1 Samuel 2 6 sampai 8 2 Tuhan mematikan dan menghidupkan ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana Tuhan membuat miskin dan membuat kaya ia merendahkan dan meninggikan juga ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur itu kan sama juga dengan 99 bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan diatasnya dia menaruh daratan ini sifat Tuhan maha mana mahanya Yesus bang 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 tunjukkan aksimu bang bang oke jadi begini asik Yeremia itu tadi sudah jelas benar kita berkata iya dan amin selalu jadi Tuhan punya rancangan yang baik tetapi kalau ada rancangan rancangan nabi-nabi ataupun raja-raja yang jahat Tuhan pasti menghukum ingat Tuhan itu bukan satu aja punya sifat untuk menjalankan rancangannya wujud gila bako mukul petul audisi dan segala macam Tuhan itu juga selain maha adil maha besar maha kasih tapi dia juga akan tegas dengan keadilannya jadi untuk nabi-nabi raja-raja yang jahat Tuhan akan menghukum lalu cara Tuhan menghukum orang itu tujuannya apa tujuannya rancangan Tuhan supaya dunia ini jadi baik manusia jadi baik untuk hal itu Tuhan akan menghukum ketika kita ingin merdeka aja ada orang-orang yang berkhianat dihukum dihukum sama atasannya sama masyarakatnya jadi Tuhan juga sama punya sifat yang adil kamu salah kamu dihukum bagaimana cara Tuhan menghukum oh gak nyambung ini gak nyambung sorry sorry tapi bentar saya jawab dulu biar jelas jawaban bang Naya ini memverifikasi bahwa betul ternyata Tuhan merancang kejahatan juga Anda sudah menjawab menjelaskan asbabnya kenapa gitu Tuhan bukan merancang kejahatan rancangan Tuhan manusia adalah rancangan yang besar rancangan sepanjang masa tetapi jika diperjalanan dalam Tuhan merancang merancangkan rencana rancangan baik ada raja atau ada nabi sekalipun yang ingin yang ingin menggagalkan rencana Tuhan yang baik dan benar itu maka Tuhan akan hukum jadi jangan sepenggang mana sih gak nyambung ini itu ayatnya tadi berbunyi Tuhan yang menaruh roh dusta kemunut para nabi ini ayatnya berbunyi Tuhan yang menaruh roh dusta nah itu 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 Tuhan lagi sedang ingin menghukum lagi gabut ya Tuhannya guys bukan karena di dalam perjalanan Tuhan dalam merancangkan kebaikan buat manusia iblis ingin menggagalkan juga manusia juga ada yang berontak terhadap Tuhan lah Tuhan akan menghukum itu loh Tuhan tadi sudah bilang di dua raja-raja itu kalau dia akan berhasil menyesatkan orang jadi disuruh Tuhan dan Tuhan mengatakan akan berhasil menyesatkan orang masa tukang lagi gabut gimana sih itu hukuman itu cara Tuhan menghukum itu jelek apa enggak loh bukan soal jelek atau tidaknya dong jelek apa tidak menyuruh orang tersesat menyuruh orang tersesat itu jelek apa tidak lah enggak jangan dipotong dipenggal begitu dong ayatnya itu berbunyi Tuhan menaruh roh dusta kepada setiap nawi dan mereka akan berhasil mengganggu orang itu jelek apa tidak bang ustaz coba baca dari atas tujuannya Tuhan punya sebelumnya cerita ini terjadi sepenggal ini Tuhan ingin menghukum menghukum dengan menyesatkan banyak orang saya sepakat dengan bang Naya betul itu tadi diskusi kita di awal itu Tuhannya teman-teman Kristen ini kalau menghukum dia memang dengan kejahatan juga contohnya Daud dihukum dengan cara diambil istri Daud lalu dizina sama anaknya jadi hukum perjinahan Daud dibayar dengan perjinahan lain gitu memang begitu berarti antres diraja-raja tadi Tuhan mengatakan akan menaruh roh dusta kepada mulut Nabi dan akan berhasil menyesatkan banyak orang berarti gitu caranya ya Tuhan ya cara Tuhan itu bukan cara anda gitu loh diripas oh gitu kalau memang gitu ya boleh berarti sedang gabut gitu Tuhannya ya jadi kalau bang Nabi baca semuanya itu dalam kitab Raja Raja itu kan itu bicara ada ada sekumpulan Nabi Nabi palsu itu yang menaruh roh dusta ke mulut para Nabi palsu siapa itu sekarang begini bahasanya Bang Nabi apakah roh itu lahir dari dirinya sendiri dari Tuhan itu nah makanya itu lahir dari berarti betul Tuhan yang membuat orang banyak tersesat gitu kan sebentar dulu ganteng gini santai roh dustanya dari Tuhan yang naruh ke mulut para Nabi Tuhan kemudian yang mengklaim akan berhasil penyesatannya itu dari Tuhan berarti Tuhannya yang nyuruh orang tersesat gitu ya mana yang mau khas dibahas Pak jangan bergetar dulu bibir-bibir kita saya dari tadi ingin aku ngurang apa ayatnya itu ya ayatnya sudah jelas orang dustanya dari Tuhan yang naruh ke mulut para Nabi Tuhan yang akan berhasil menyesatkan banyak orang dari Tuhan juga berarti Tuhannya itu nyuruh orang tersesat akhirnya banyak yang tersesat dan berhasil menjadi orang tersesat sebentar dulu mau gak didapat remannya remannya kan kamu dari tadi gak mengeluarkan dalil cuma asumsi aja loh boleh saya nanya rancangan itu rancangan aja boleh enggak tadi boleh saya bacakan ini enggak Ustak Wafi bentar saya pasal 45 ya 7 bisa enggak dibacakan itu Ustak Wafi bentar ini saya 45 ya 7 enggak satu ayat aja satu ayat aja yes 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 45 ayat 7 ya yang menjadikan terang dan menciptakan gelap yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang akulah Tuhan yang membuat semuanya ini cetiar kita baca dalam terjemahan King James versionnya disini tertulisnya begini I found the light and create darkness I make peace and create evil create evil bayangkan create evil I turn door to all these things thank you so much thank you so much yes boleh enggak menanggapin kenapa enggak 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 dikasih nanggapin ya jadi sekarang dari semua yang kalian bahas ini intinya adalah apa kalian mau menyudutkan bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang membuat kejahatan nah pertanyaannya adalah apakah Allah yang kalian sembah juga yang dimana percaya kepada Musa mulai dari Adam sampai ke Isha yang dimana semuanya itu adalah menyembah Allah yang sama berarti kalian sama menyetujui Allah yang kalian maksud itu bukan bang gak nyambung ini lo gak nyambung dong ini kalian menuduh kita itu sedang menanggapi ungkapan Pak Naya yang mengatakan Tuhan itu hanya menciptakan yang baik padahal banyak ayat-ayat Tuhan menciptakan nasib gak mujur Tuhan menciptakan roh dusta Tuhan mengizinkan kesesatan terjadi itu jadi seolah-olah yang yang jahat ini bukan dari Tuhan itu yang kita bantah dari pernyataan Pak Naya gitu loh gak apa-apa jadi artinya sama dong berarti ayo Pak Bang Murid kasih ya jadi maksud saya artinya kalian sudah mengutip semua dari Taurat Zabur dan kitab-kitab oleh para nabi-nabi Israel yang dimana semuanya itu adalah juga yang dikutip oleh semua Al-Quran ya jadi artinya apa kepada Allah yang satu Allah yang sama Allah yang ahad Allah yang esak gitu jadi intinya Allah itu maha kasih maha adil dibalik kasihnya ada keadilan dibalik semua yang tadi bilang dia menciptakan kebaikan dia juga menciptakan dia menciptakannya itu adalah hal-hal yang kebaikan keburukannya itu itu adalah tadi priwil tadi semua orang-orang terjadi Tuhan membiarkan bahkan kalau kita nanti baca dengan ayub kitab ayub ya lo ya diraja-raja jelas tadi yang menciptakan roh kudus eh roh kudus Tuhan yang naruh ke mulut para nabi Tuhan Tuhan juga mengatakan nanti kamu akan sukses menyesatkan orang kok malah free will lo iya jangan lupa tap-tap layarnya yang dibawa jangan lupa tap-tap layarnya kalau free will itu berarti perbuatan kejahatan dari diri manusia kan begitu sedangkan ayatnya berbunyi roh dustanya dari Tuhan yang naruh ke mulut para nabi palsu Tuhan yang akan sukses menyesatkan banyak orang dari Tuhan juga mana free will nya lah gini itu semua sekarang gini mas Naja percaya semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah enggak mana free will nya dalam dua raja-raja ini mana satu raja-raja dua-dua ini mana free will nya itu konteks konteksnya itu dibiarkan itu membiarkan dibiarkan mereka bisa apa keluar mulut mereka berdustad free will nya mana sehingga kejahatan itu terjadi dari muncul dari diri manusia mana di ayat ini kan tidak ada free will disini loh dibiarkan itu intinya sih itu kan hukuman dibiarkan dibiarkan apa hukuman beda ini loh dibiarkan apa hukuman Pak murid mengatakan dibiarkan Pak Naya mengatakan hukuman ini yang benar yang mana enggak hukum dibiarkan bisa aja gini orang nyebrang ketabrak mobil dibiarkan kan tapi ditabrak itu hukuman aduh makanya baca dulu ayatnya kalau dibiarkan itu misalnya kalau dibiarkan berarti Tuhan itu membiarkan sesuatu itu sudah terjadi sedangkan ini bukan dibiarkan ini diatur sama Tuhan semua hukuman produs tanya dapat dari Tuhan yang memasukkan ke mulut para nabi palsu itu Tuhan kemudian berhasil pula menyesatkan orang itu dari Tuhan itu bukan dibiarkan itu malah ada usaha dari Tuhan ngerti tapi berlaku ngerti gitu lho pak ustad saya udah bilang kalau dibiarkan itu kalau dibiarkan itu berarti Tuhan tidak ikut campur itu namanya dibiarkan kalau Tuhan tidak ikut campur artinya Tuhan saya bacakan ulang ya teman-teman sabar oke saya pakai TB2 ya ayat yang ke-21 dengar nih ayat 20 Tuhan berfirman siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di ramut Gilead seorang berkata begini yang lain berkata begitu ayat 21 kemudian keluarlah suatu roh dan berdiri di hadapan Tuhan jeder itu bukan dari Tuhan teruskan teruskan itu teruskan ayatnya teruskan aku ini akan membujuknya Tuhan bertanya kepada dia dengan apa jawabnya aku akan keluar dan menjadi rodusta dalam mulut semua nabinya ia berfirman Tuhan berfirman biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil nah ini berarti ada usaha Tuhan untuk memberhasilkan penyesatan tersebut andaikan Tuhan menjawab tidak berhasil berarti itu ada usaha nah ini ternyata Tuhan yang membikin berhasil gitu loh berarti bukan dibiarkan berarti Tuhan yang menciptakan kesuksesan dari roh tersebut saudara saya mau nanya deh apa ustad boleh kan saya nanya ini dulu jawab sesungguhnya Tuhan ini ya ayat 2-3 nya dibaca karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini ya kalimatnya ayat 2-3 nya karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka malapetakanya dari Tuhan roh dustanya ditaruh oleh Tuhan berarti yang membuat tersesat dan orang menjadi tersesat dan orang terkena malapetaka adalah Tuhan sodara nah makanya saya udah bilang tadi bahwa itu hukuman hukuman bagi orang-orang yang berdosa tetapi itu tidak akan merubah rancangan Tuhan buat seluruh umat manusia itu personal katanya kamu kalau hal jelek bukan dari Tuhan gimana itu emang bukan dari Tuhan ini roh dustanya gimana Tuhan yang menaruh roh dusta ke dalam semua mulut Nabi Bang Nabi dengerin katanya kalau perkara buruk itu dari orang manusia bukan dari Tuhan ternyata yang menaruh roh dusta ke mulut Nabi ternyata bukan hukuman itu berhasil menyesatannya kemudian malapetakannya itu ditetapkan oleh Tuhan ini Tuhannya gabut atau gimana satu-satu kemudian keluarlah suatu roh dan berdiri di hadapan Tuhan ia berkata akulah yang akan membujuknya Tuhan bertanya kepadanya bagaimana caranya ini setan itu mau berhadap hadapan sama Tuhan lalu dia akan datang untuk menaruh roh dusta kepada nabi-nabi pada saat yang menaruh roh dusta siapa yang yang mengizinkan itu jadi misalkan yang menaruh roh dusta siapa ke mulut nabi itu jadi dia datang sendiri ayat dua tiganya baca dul karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu yang naruh Tuhan pret jadi gini Pak Ustaz itu adalah hukuman yang naruh itu Tuhan dan dia akan berhasil itu karena izin Tuhan karena Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka malapetakanya juga dari Tuhan gimana Tuhan ini kok gabut gini itu sedang itu adalah sebuah hukuman Pak Ustaz hukuman memang seperti itu hukuman katanya hukuman katanya tadi kalau perkara buruk bukan dari Tuhan lain dong giliran hukuman kalau perkara buruk berarti dari Tuhan lain kita begini Pak Ustaz kita punya anak Tuhan itu kalau menghukum itu dengan cara menyesatkan manusia bukan malah di sultoban atau menjadi dokter yang baik tapi di perjalanannya kita kadang-kadang kita hukum dia bahkan kita sahabat dia berarti kamu bapak yang jahat dong kamu katanya punya rencana yang baik buat anak kamu supaya jadi insinyur supaya jadi dokter artinya ini rancangan orang tua orang tua itu bisa mewakili Tuhan malah petaka itu baik mana ada Tuhan atau orang tua yang merancangkan yang jahat tetapi di perjalanan berarti kalau ada orang tua menaruh roh dusta ke mulut anaknya agar anaknya terkena malah petaka itu baik betul itu bukan itu bukan sama satu selamat datang di kebenaran bukan kan ada cara caranya Tuhan yang kamu gak ngerti gini anak kita dikasih roh dusta lalu anak kita tertimpa malam petaka bagus pandai mau nanya supaya pencerahan mau enggak saya nanya boleh enggak boleh enggak saya nanya kalau Tuhan mau kita itu percaya sama Allah semua bisa enggak Tuhan percaya sama Allah semua gimana sih pertanyaannya kalau kita semua umat manusia percaya sama Allah kita kita ini semualah orang orang buddha orang kristen mempercaya sama Allah bisa enggak membuat itu apa ini pertanyaannya sih udah nyambung saya paham saya mau kasih pencerahan coba saya sikit boleh enggak saya masuk lanjut hai hai Terima kasih.